Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kalam Channel Dalam Al-Quran dan As-Sunnah Dijelaskan keadaan dan bentuk dari surga-surga Allah SWT Yang mana di dalamnya terdapat kenikmatan dan waktu yang tiada batasnya Semua itu diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk hamba-hambanya yang pantas mendapatkannya Lalu seperti apa gambaran surga sahabat beriman? Dan inilah gambaran surga Allah SWT versi dari Kalam Channel Namun sebelum lanjut Mari bersama tebar syiar dengan cara Klik like Subscribe Share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya Biar kalian jadi yang pertama untuk nonton video selanjutnya dari channel ini Tanah surga yang berasal dari misik dan batu kerikil dari mutiara Sahabat beriman Rasulullah SAW bersabda Kemudian aku beranjak mendatangi Sidratul Muntaha Yang diliputi oleh warna yang tidak kukenal Lalu aku dimasukkan ke surga yang kerikilnya berupa mutiara Sedangkan tanahnya dari misik Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Terima kasih Tenda-tenda bagi para penghuni surga Dari Rasulullah SAW Sesungguhnya bagi orang mukmin Di surga terdapat kemah terbuat dari satu mutiara yang dilubangi Panjangnya 60 mil Dan bagi seorang mukmin Beberapa keluarga yang dikelilinginya Sedangkan satu sama lain tidak dapat melihat Tertulis dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim Selain itu sahabat beriman Terdapat bidadari yang ada di dalam tenda Firman Allah SWT Menyatakan Bidadari yang jelita Putih, bersih, dipinggi dalam rumah Tertulis dalam surat ar-rohman ayat 72 Pasar surga bagi penghuni surga Rasulullah SAW bersabda Di surga ada pasar yang dikunjungi tiap hari Jumat Bertiuplah angin utara Menerpa wajah dan pakaian mereka Maka bertambahlah kecantikan dan kemolekan mereka Ketika kembali ke keluarga Bertambahlah kecantikan dan kemolekan mereka Sehingga keluarga mereka pun berkata Demi Allah, kalian bertambah cantik dan molek setelah ini Mereka pun menjawab Demi Allah, kalian telah bertambah bagus dan cantik setelah ini Tertulis dalam hadis riwayat Muslim Istana surga yang diinginkan Jiwa dan enak dipandang mata Sahabat beriman Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin Lelaki dan perempuan Akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Kekal mereka di dalamnya Dan mendapat tempat-tempat bagus di surga Serta keridoan Allah adalah lebih besar Itu adalah keberuntungan yang luar biasa Tertulis dalam surat at-taubah ayat 72 Masihkah ragu sahabat beriman? Permadani dan bantal-bantal Allah Sebagai sandaran bagi penghuni surga Mereka bersandar pada bantalan-bantalan yang hijau Dan permadani yang indah Tertulis dalam surat ar-Rahman ayat 76 Dipan-dipan surga Yaitu kasur-kasur yang bermangkota Dan kursi-kursi yang mempunyai bantal sandaran Di dalamnya Mereka duduk bersandar di atas dipan Mereka tidak merasakan teriknya matahari Dan tidak pula dingin yang berlebihan Tertulis dalam surat al-insan ayat 13 Wallahu a'lam bisawaf Dan itulah tadi Gambaran surga dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat beriman Luar biasa bukan? Masihkah kalian ragu sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita bisa berpikir lebih bijak lagi Sekali lagi mari membangun kalam channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Tonton video-video yang lainnya ya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya